Halo anak-anak misi yang terkasih, kembali lagi belajar dengan Miss Devi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Disimak dan diperhatikan. Oh iya, jangan lupa di like, share, and subscribe. Bunyikan juga lonceng pemberitahuan supaya kamu dapat update video-video terbaru mengenai pembelajaran kita. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai rangkah. Nah, coba amati ayahmu, ibumu, atau adikmu yang sedang duduk di sekitarmu. Mengapa tubuh mereka dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat mereka seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, coba perhatikan gambar ini. Seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang tenda diibaratkan sebagai rangkah, dapatkah kamu menyebutkan fungsi dari rangkah? Setelah mencermati gambar, kamu dapat mengetahui bahwa tubuh manusia terdapat banyak sekali jenis tulang. Misalnya, pada anggota tubuh bagian tangan, terdapat enam jenis tulang, yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pangkal telapak tangan, dan banyak tulang lainnya. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Secara umum, ada empat fungsi tulang. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Fungsi yang kedua, melindungi organ dalam. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, sebagai tempat menempelnya otot, yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, seperti tulang paha, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sum-sum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Nah, kita akan belajar mengenai struktur tulang. Pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang tersebut seperti gambar berikut? Apabila kita perhatikan, ternyata struktur tulang tidak halus. Melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut periosteum. Pada periosteum, terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum, terdapat tulang kompak yang disebut juga tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan, serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sum-sum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan tulang kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Pada orang sehat, sum-sum tulang merah menghasilkan sel-sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per sekon. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di dalam sum-sum tulang, tetapi lebih sedikit jumlahnya. Ujung tulang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernafasan, hidung, dan telinga. Nah, kita akan belajar mengenai macam-macam tulang pada sistem rangka. Taukah kamu bentuk tulang yang ada pada tangan, tulang jari, dan tulang pipi? Coba sekarang raba. Kamu akan merasakan bahwa bentuk dan ukuran tulang-tulang tersebut tidak sama. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi empat, yaitu tulang panjang, misalnya tulang lengan, tulang pipi, misalnya tulang dada, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari, dan tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung. Agar kamu dapat memahaminya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, tadi kita sudah belajar macam-macam tulang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perkembangan tulang. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, sekarang, coba kamu pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan-lahan. Apakah kamu dapat melipat daun telingamu? Pernahkah kamu berpikir mengapa tulang pada daun telinga dapat dilipat? Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang yang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh tulang rawan lainnya? Tulang hidung ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh dari tulang rawan. Tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada saat janin atau calon bayi yang masih ada dalam kandungan, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuh merupakan tulang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut berkembang menjadi tulang keras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Agar kamu dapat memahami proses osifikasi dengan baik, nah sekarang Miss ajak kamu untuk memperhatikan gambar berikut. Bagaimanakah proses osifikasi berlangsung? Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas, atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit, yakni sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan, dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembulu darah. Pembulu darah ini akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi dan penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka kamu adalah 270 tulang. Seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Baik, kita sudah mempelajari mengenai rangka. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yakni sendi. Sebelum kamu mempelajari materi ini, coba sekarang berdirilah. Kemudian bergeraklah sesu kamu. Coba kamu pikirkan, mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan? Padahal, tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras dan tidak dapat dimengkokkan. Ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat sendi. Ya, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh kita dapat digerakkan. Taukah kamu bahwa sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan? Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiatrosis. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Nah, berikut adalah jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas atau diartrosis. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berogak seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke segala arah manapun. Coba ayunkan tubuhmu, tanganmu. Kemudian, yang kedua adalah sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain, sendi-sendi pada siku dan lutut. Perhatikan gambar berikut. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Yang ketiga adalah sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfusi sebagai poros dan ujung tulang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Yang keempat adalah sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jarimu. Ayo sekarang dicoba ya. Nah, yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas hari-hari. Misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan aktivitas lainnya. Kita sudah mempelajari rangka, sendi, kini kita akan belajar mengenai otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah pegerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40 persen masa tubuh adalah jaringan otot, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Coba kamu perhatikan, setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuhmu. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Dan pada kontraksi ini tentunya akan memerlukan energi ya. Sekarang, ayo bengkokkan dan luruskan lenganmu. Setelah melakukan aktivitas berikut, kamu dapat mengetahui bahwa diameter otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika diluruskan atau dibengkokkan. Diameter lengan kamu membesar karena otot lengan kamu dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang. Perhatikan gambar berikut. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kamu kendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya, kamu dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Sebagai contohnya, kerja otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang kamu lakukan secara sadar. Selain otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar kesadaran kamu. Contoh dari aktivitas otot ini, yakni aktivitas jantung yang selalu mempah darah ke seluruh tubuh. Aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Nah, ada tiga jenis jaringan otot. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaran tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kamu dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kamu dapat menentukan kapan berjalan dan kapan tidur. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos terjadi pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung kempedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada setiap selnya. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidupmu. Kamu mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Taukah kamu bahwa ternyata otot kita juga ada yang bekerja secara berlawanan? Maksudnya, pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antara otot satu dengan otot lainnya berlangsung secara berlawanan. Agar kamu lebih memahami maksud dari pernyataan berikut, nah silahkan amati gambar berikut. Pada gambar terlihat jelas bahwa pada saat tangan dilipat, otot bisep berkontraksi sedangkan otot trisep relaksasi. Sebaliknya, pada saat tangan direntangkan, otot bisep relaksasi sedangkan otot trisep berkontraksi. Sekian pembelajaran dari Miss Devi untuk sistem gerak pada manusia. Jangan lupa diperhatikan, disimak, dan semoga anak-anak Miss bisa dapat mengerti ya. Sampai jumpa, bye-bye.